. Senin, 20 Februari 2023. Ratusan warga dari dua desa di Kecamatan Palabuhan Ratu, berbondong-bondong mendatangi tempat pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh kader sekaligus anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Ripka Ciptaning. Kegiatan bakti sosial pengobatan gratis yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan atau PDIP ini untuk membantu warga di pelosok desa yang jauh dari pusat pelayanan medis di wilayah kota Kabupaten Sukabumi. Seperti yang dilaksanakan saat ini, kegiatan pengobatan gratis dilakukan di dua desa, yaitu Desa Citepus dan Desa Cibodas, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Ada pun tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Nasruddin Sumitra Pura menyampaikan, mudah-mudahan kegiatan bakti sosial ini dapat terus berlanjut. Pada hari ini, di Desa Citepus, juga di Desa Cibodas, Rengrengan, Ibu Dr. Ripka Ciptaning mengadakan bakti sosial pengobatan gratis, yang mana pengobatan ini tersebar di dua kabupaten kota, yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Setiap hari, Senin sampai dengan Jumat, itu tanpa 1394 desa dan kelurahan. Itu semua setiap hari dua desa. Maraton diperkirakan selesai 7 bulan ke depan. Nah ini kami bersekutah Rengrengan, khususnya fraksi PDI Perjuangan, baik dari pusat sampai daerah, mendukung, menyokong acara ini. Alhamdulillah, ini bisa terus renggara, mudah-mudahan bakti sosial ini bisa terus berlanjut. Warga Desa Citepus, Ibu Komariah, dan Haji Mintarsi menyampaikan ucapan terima kasih atas kegiatan bakti sosial pengobatan gratis. Terima kasih banyak hanya dengan saya ilang bisa mengobat kita dengan gratis. Terima kasih. Ada yang sama, Ibu? Ada, saya sebagai warga Desa Citepus, Alhamdulillah, dan ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Nasruddin. Mas Rudin, dengan dibantu adanya, apa ya, pengobatan yang gratis ini dari pihak KDI Perjuangan, kita berterima kasih terhadap Bapak Haji Nasruddin, DPR RI, terima kasih banyak atas pengobatan ini. Hadir dalam kegiatan ini, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Kepala Desa Citepus, Babi Mas, RT RW setempat tokoh masyarakat, dan warga sekitar Desa Citepus. Dari Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Odon melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.